Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Pascal Ventra Tandiabang Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana memasukkan SKP Baik yang dari ID ataupun PPNI Itu nanti ataupun dari nakis lainnya Untuk masuk ke dalam sistem satu sehat Jadi per bulan Maret itu SKP sudah kita input melalui SKP Platform Darkemenkes Dan untuk perolehan SKP yang kita dapat dari tahun-tahun sebelumnya itu Kita bisa gunakan kembali Nah tutorial gimana? Silahkan simak video ini hingga selesai Kita buka dulu Google, kemudian kita bisa tuliskan satu sehat SMDK login Kita bisa tulis satu sehat SMDK login Maka kita akan diarahkan pada link ini, kita bisa login Nah sampai di akun ini teman-teman silahkan mengisikan email Disini saya sudah tersimpan Silahkan isikan email, kemudian mengisi kode ini Kemudian kita masuk Nah setelah masuk kita akan sampai pada laman ini Nah untuk pengisian SKP kita pilih menu SKP Platform Kemudian kita masuk ke pengelolaan SKP Maka kita akan diarahkan kepada subdomain ke skp.camcast.go.id Sekarang ini tampilan berandanya Disini dikatakan bahwa di beranda Itu SKP yang dikumpulkan pada periode 12 Desember sampai 11 Desember 2025 Ini tergantung masa berlaku serkom teman-teman Nah untuk pengurusannya Perisianan itu setelah 11 Desember 2025 Disini juga dikatakan bahwa dokumen STR lama dan serkom yang masih berlaku Diterbitkan sebelum Maret Itu bisa digunakan untuk perizinan sesuai periode yang ditetapkan Jadi yang sebelum Maret 2024 Jika kita memperdapatkan SKP di 2022 dan 2023, 2021 dan tahun sebelumnya Itu kita bisa gunakan Nah untuk saat ini saya baru punya 8 SKP Ini yang saya peroleh dari pelatihan yang baru-baru ini di bulan Juni Itu memang sudah terakreditasi ke Menkes Jadi saat itu saya tidak input manual Tapi ini ter-input otomatis Ter-input otomatis karena ini dari SKP Kemenkes Nanti ketika kita mau input otomatis Ini caranya sisa kita meminta mencari pembelajaran Kemudian kita minta akses Maka otomatis kita akan mendapat total SKP yang diberikan dari workshop atau conference tersebut Untuk pengisian SKP kita bisa masuk di formulir SKP Disini kita lihat dulu petunjuk teknisnya Ini nanti teman-teman bisa baca sendiri Kemudian kita langsung ke pengisian SKP Jadi kita buka formulir SKP kemudian pilih formulir pengisian Nah di formulir pengisian ini ada banyak yang bisa kita isikan Ada 9 kegiatan baik dari ranah pembelajaran Ranah profesionalisme dan ranah pengabdian masyarakat Nah kemudian setelah itu misalnya saya akan meng-input seminar Maka saya memilih yang 7 Saya input Nah nanti judul kegiatan teman-teman bisa tuliskan Misalnya saya ini Diabetic retinopathy webinar Kemudian untuk tempatnya Misalnya apakah dia online Dilaksanakan di mana Misalnya di Yogyakarta Tergantung dari kegiatan teman-teman Kemudian area kegiatan dia nasional Lama waktu Biasanya ini kita menyesuaikan dengan SKP nya Kalau teman-teman tidak ketahunya Biasanya untuk pelatihannya Webinar yang 2 jam Dia punya 2 SKP Misalnya Kemudian untuk penyelenggara Misalnya dilaksanakan oleh apa Nah untuk teman-teman ketahui Jika teman-teman masih merasa kurang SKP nya Teman-teman bisa mengambil dari Alumedica ataupun Kalbemet Jadi mereka itu punya web Yang dimana memungkinkan kita untuk lebih mudah mendapatkan SKP Dengan cara mengikuti pelatihan Kemudian akan menjawab post test Ketika lulus Biasanya kalau Alumedica itu ada 10 pertanyaan Ketika lulus minimal 7 pertanyaan Maka kita bisa mendapatkan Sertifikatnya Kemudian Misalnya saya pilih Dilaksanakan oleh Penimpunan dokter spesialis mata Penimpunan dokter spesialis mata cabang Bali misalnya Kemudian Untuk dokumen buktinya Kita bisa pilih Upload Nah ini untuk Buktinya ini dia minimal 200 Eh maksimal 250 KB Dan berformat PDF Jadi ketika ada data yang lebih dari 250 KB Baiknya kita compress dulu Kemudian untuk tanggal mulai Misalnya Dilaksanakan pada 1 hari saja Maka Misalnya 1 Januari 2024 Maka disini juga kita Tetap selesaikan di area yang sama Tapi ini sebenarnya tidak wajib 1 Januari 2024 Tetap Kemudian nilai SKP nya berapa kita dapat? 2 Nah setelah Kita memperoleh 2 Maka kita simpan Nah setelah teman-teman mengisi Maka Kita bisa lihat pada Menu buku log Nah di menu buku log Akan tampak tampilan seperti ini Jadi Saya meng-input tadi di tahun 2024 Itu akan terlihat disini Jadi Konferensi simposium Berapa SKP nya Kemudian paten workshop Peserta seminar Kita bisa lihat juga Misalnya di tahun 2020 dan 2021 Semua ranah Itu saya mendapatkan 72 SKP Dimana saja Kita bisa lihat disini Misalnya pelatihan dan workshop Kita bisa lihat detail Nah detail ini akan muncul Ini ada 2 kegiatan Ini yang saya laksanakan pada 9 Agustus 2021 Yaitu Advanced Trauma Life Support Atau ATLS Itu saya masukkan juga Meskipun saya laksanakan di tahun 2021 Kemudian saya ada Hypercase Dan ketiga Ini saya masukkan Nanti ketika kita mau edit Kita bisa edit disini Nah ini kita isi filenya Kemudian nanti simpan Kita kembali lagi Disini katakan bahwa Nilai SKP yang kita peroleh nanti Dari Yang kita sudah input manual Itu nanti akan di verifikasi dulu Oleh tim review Nah nanti hasilnya itu Bisa kita lihat di beranda Misalnya seperti yang tadi ini Peserta seminar Saya lihat detailnya Nah kemudian disini ada Seminar-seminar yang saya ikuti Nah ini ada 9 Nah kita hanya melihat disini Keterangan Masih menunggu hasil pemeriksaan Jadi nanti akan di verifikasi oleh tim Kemenkes Dari Ditjenakkes Nanti ketika sudah di ACC Dia akan otomatis muncul pada Laman ini Beranda Biasanya verifikasi butuh waktu Berbulan-bulan juga Dimana disini Saya baru 8 SKP Jadi belum ter input tadi Kalau di total sebenarnya sudah sekitar 165 SKP Namun belum di verifikasi Nah Untuk IDI Untuk Anggota Nikes dokter Itu dia diperlukan 250 SKP Tiap 5 tahun Sedangkan untuk perawat Itu diperlukan 50 SKP Nah ketika Kita misalnya sudah mengikuti Webinar atau workshop Yang terakreditasi SKP Kemenkes Namun belum muncul disini Itu sebenarnya bisa otomatis Dengan cara kita Mengklik tombol ini Untuk sinkronisasi data SKP Nah Mungkin Itu saja video kali ini Jika teman-teman ada pertanyaan Silahkan ketik pada kolom komentar Dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton